Tapi dunia kampus sudah seindah dan senyaman apa yang kita pikirkan. Kenalin, namanya Selvia, biasa dipanggil Sel. Dia merupakan mahasiswi akun para administrasi bisnis angkatan 2020 yang sedang berkuliah sambil bekerja sebagai sekretaris dan bendahara di warung abnormal sebang pasir kalik. Tapi bagaimana bila ku tak bisa melayu Kerjaan lagi, kerjaan lagi. Capek deh pengen nilisain. Tapi ini pilihan dari awal gue kuliah. Aku ingin rebang Aduh udah jam segini Ulang aja deh pada macetian Terima kasih telah menonton Kata orang, bisnis itu berputar seperti roda kendaraan. Dan ternyata itu benar. Ada kalanya yang kita melewati banyak rintangan. Terasa lambat dan tak menyenangkan. Namun tahu-tahu sudah terlewat begitu saja. Kita harus menyadari bahwa pilihan untuk berjuang ada di tangan kita sendiri. Orangnya on time kalau soal kerjaan. Tapi untuk soal main suka telat karena orangnya realistis. Yang cowok satu ini namanya Marcelino. Biasanya dipanggil Johnson oleh teman-teman kantornya. Tapi Torik lebih suka manggilnya Marcel. Dia berkesempatan untuk memegang jabatan General Manager Supai Chin untuk periode ini. Kenalin, ini namanya Kat Lea. Biasa dipanggilnya. Di sini, dia dikasih tanggung jawab oleh Torik untuk memegang jabatan General Manager Human Resource untuk warung abnormal pada periode ini. Berarti ini tinggal menunggu siapa itu namanya? Beta ya? Ya, betul mas. Tapi biasanya dia ngaret. Biasa mungkin kerjaan dia di sini kan sebagai marketing dan publication. Yang kerjaannya digodang terus. Aku lamin aja mas, kasihan. Lama itu orang. Lapa-lapa saya potong juga di latinya. Waduh, jangan mas. Ntar tidak sesuai dengan koreatik perusahaan kita. Nah, ini orang terakhir di tim di satu kami. Namanya Laurentius. Teman-teman kantornya suka manggil dengan sebutan Niko. Padahal tidak ada kaitannya dengan nama penjangan. Lain hal dengan bos Torik yang manggil nama dia Beta supaya gampang diingat. Dia memegang peran cukup penting di perusahaan. Yaitu general manager marketing and publication di periode ini. Urusan konten-konten dan promosi dia yang urus semua sampai bergadang tidak tidur. Sampai aja. Sampai ya mas. Karena kita semua sudah berkumpul, mari kita mulai rapat deh. Baik, selamat pagi semua general manager Insati. Gila. 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 Hari ini kita akan melakukan apa didadakan untuk FNB yang kita jalankan. Yaitu warna waktu normal yang berada di kursi Rp. Ligi. Karena belakangan ini yang saya lihat ke menurut. Barisah, boleh dibacakan agenda rapat kita hari ini. Jadi, untuk agenda rapat kita hari ini akan membahas. Yang pertama adalah laporan keuangan bulanan. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada laporan keuangan. Serta membahas strategi pemasaran yang perlu dilakukan. Selanjutnya, kita harus mengevaluasi operasi dan manajemen serta kinerja karyawan. Next, ada sesi pertanyaan dan diskusi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari hasil rapat kita. Ada feedback dari kita semua. Dan yang terakhir ada solusi dari masalah yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Rp. Slavia. Boleh tolong di buka dong, war koin untuk rapat kita hari ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya mau tes aja biar nggak lupa kita bikin franchise ini. Slogan franchise kita dan nilai apa yang kita jual. Jadi Pak, slogan franchise kita yaitu pelopor mie kekinian. Yang dimana franchise kita itu menjadi restoran yang inovatif serta unik. Dan mengambil konsep dari warung. Tapi bangunan sesungguhnya adalah seperti restoran. Coba saya mau lihat dong laporan keuangan kita. Nah, rekan-rekan semuanya. Sebenarnya dari 2015 sampai 2019-nya kita untuk besar lah. Jadi, bidana investasi yang kita keluarkan, sebesar 8 miliar, per hari itu kita untung 16 juta. Dan per bulan itu kita untung 48 juta. Nah, ini menunggu lebih. Lalu untuk strategi marketingnya, untuk up pay ini, yaitu produk price price sama promotion, yaitu kita kurang banget di bagian promosinya. Karena yang kita tahu tuh, warung kita tuh promosinya tuh secara online doang, dan gak ada promosi secara offline-nya. Nah, terus dengan begitu, promosi offline itu harus tetap dilaksanakan, biar kayak si orang-orang yang datang ke tempat kita tuh tahu gitu, dengan promosi yang kita gunungkan. Lalu untuk pegawai-pegawai kita, hari ini dapat terlihat dari beberapa penuh jumlah normal, yang menyatakan keluhan-keluhan tentang pelayanan yang lamban, adanya karyawan yang kurang ramah dan tidak komunikatif, serta kurang bersihnya karyawan dalam mempresentasikan makanan. Keluhan tersebut diulas melalui Google Review dengan rating, dan beberapa review sebagai berikut. Oke, baik. Terima kasih untuk kelaporannya. Sekarang kita icebreaking dulu 5 menit. Kalau ada yang mau ke toilet boleh, kalau ada yang mau main kopi juga boleh. Setelah 30 menit berdiskusi, pada akhirnya kita sampai ke titik akhir diskusi, yaitu kesimpulan. Nah, jadi saya menurunkan karena banyak yang bilang bahwa arti kita lebih tinggi, tapi tidak sesuai dengan kualitas yang ada. Saya menurunkan bahwa kita sebaiknya menurunkan arti, terutama setelah masakan ini, agar masyarakat sekitar lebih tertarik untuk hadir ke restoran kita. Nah, untuk SDM-nya, saya menurunkan agar kedepannya lebih selagi jalan memilih karyawan untuk direkrut. Dan skill karyawan juga lebih ditingkatin dalam segi pelayanan. Lalu, untuk tempatnya, mungkin diperkirannya lebih diluasin agar bisa menampung kendaraan lebih banyak. Jadi, untuk dari sektor supply, saran dari saya itu kita perlu mengganti supplier yang kita punya sebelumnya, karena supplier kita itu yang dulu di Cibiru itu kualitas bahan baku yang diberikannya kurang bagus. Jadi, untuk strategi marketing kita, itu di bagian si promosinya, itu menurut saya kita tuh harus lebih tinjar lagi di bagian promosinya, terutama di bagian pavonnya. Lalu, untuk beradaptasi, kita tuh harus beradaptasi dengan perkembangan jaman, mengikuti trend, supaya walaupun warung normal kita ini kan sedang trend, tapi kalau misalkan trend juga, pasti lama-lama bakal jadi suruh. Segitu dari saya. Baik, segitu aja rapat kita hari ini. Mohon Sekretari Sylvia untuk menuntulensi dan kirim di Gepuat Sap malam ini dan mulai menjalankan program solusinya di tiap-tiap posting bagian. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Ketika dasar dalam berkomunikasi adalah hal yang paling penting dalam komunikasi bisnis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.